Basuki Cahayapurnama atau Ahok masih menjadi calon gubernur DKI populer pilihan sebagian masyarakat Jakarta. Warga menilai Ahok pantas kembali menjadi DKI satu dengan kinerja dan hasil yang nyata dibandingkan kandidat yang lain. Kendati pemilu kada gubernur DKI Jakarta masih lama, namun beberapa partai telah mengumumkan bakal calonnya. Selain itu, beberapa bakal calon gubernur DKI Jakarta juga mulai melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat. Salah satu bakal calon gubernur DKI Jakarta yang belakangan ini naik popularitasnya, Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang akan mencalonkan diri kembali sebagai calon gubernur pada Pilgub DKI 2017. Besar kemungkinan Ahok akan maju sebagai calon dari jalur independen dan tidak diusung dari partai politik. Hal ini dibuktikan dengan adanya warga yang sukarela mengumpulkan KTP warga DKI sebagai syarat maju di jalur independen. Ternyata upaya Ahok mendapat respon positif warga ibu kota. Hampir seluruh warga DKI mendukung Ahok maju sebagai independen dan mendukung menjadi DKI satu. Dukungan untuk Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk maju dalam Pilgada DKI Jakarta 2017 terus mengalir. Warga DKI menilai Ahok mampu mengatasi segala hal permasalahan seperti banjir, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sampai kasus prostitusi. Ya Ahok lagi udah yang mau jadi bagus. Apa yang bisa ngajak-ngajak semua muah? Kali Jodoh dia bisa gusur. Ya udah itu aja. Ahok lagi jadi. Ya udah. Ya keping maunya si Ahok lagi biar gak banjir. Sekarang juga alhamdulillah di Palmera udah gak banjir lagi gitu. Kayaknya bagus dah. Kan ada yang nama-nama lain. Kalau pas juga kok. Waduh nanti kalau Ahmad Dhani mau nge-ban. Gak Ahok aja deh. Bagus. Bagus. Banyak. Tapi saya tetap masih mencalonkan tetap Bapak Ahok. Karena program-programnya pertama untuk pendidikan sudah nyata. Ya terus kemudian untuk kesejahteraan untuk lain juga nyata. Betul. Insya Allah mudah-mudahan saya tetap mendukung Bapak Ahok. Iya independen kan menunjukkan mengumpulin 720 ribu KTP. Tapi menurut Bapak gimana? Kalau AOK ada yang mengusung parpol sih mungkin masuk. Iya mungkin masuk. Pemilihan Kepala Daerah Pilkada DKI Jakarta baru akan berlangsung 2017. Akan tetapi sejak saat ini sudah mulai bermunculan nama-nama yang didaulat akan menjadi pesaing Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Nama-nama calon yang muncul pun memiliki latar belakang yang begitu beragam. Ada yang memiliki latar belakang pengusaha, politisi sampai elit politik di partai tertentu. Seperti Sandiaga Uno sebagai calon Gubernur DKI oleh partai Gerindra. Ahmad Dhani dikenal sebagai musisi sampai haji lulung. Meski demikian dinamika Pilkada 2017 tetap akan menjadi tontonan menarik bagi masyarakat.